Terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan perempuan kita sesuai tema kita taruh sampah menjadi berkah bersama narasumber saya Mbak Novita yang dengan asosiatnya gerakan orang muda peduli sampah dan lingkungan. Nah pemirsa di tengah pandemi wabah covid-19 kita dianjurkan untuk WFH work from home. Nah kali ini Mbak Novita akan memberikan tutorial bagaimana memanfaatkan memaksimalkan limbah yang ada di rumah tangga nih pemirsa biar memiliki sesuatu nilai value yang bisa untuk bahkan dijual lagi begitu ya Mbak Novita. Nah kali ini kita akan membuat sabun dari limbah apa nih Mbak Novita limbah minyak jelantah pemirsa. Nah baik Mbak Novita akan kasih tahu apa aja nih bahan yang dibutuhin nih untuk minyak jelantah eh untuk sabun dari minyak jelantah. Nah Mbak Novita langsung saja kita tanya ke Mbak Novita dan langsung saksikan gitu ya bagaimana sabun ini kita buat step by stepnya. Yang pertama ini jangan lupa pakai sabun tangan dulu, ini kita ada minyak serai yang tadi udah saya sebutin kan, ini kita dituangkan dulu ya ininya nih. Nah terus ini soda apinya kita campur ke air serai ini. Nah setelah itu kita aduk aja pakai sandok dulu ya. Air serai sama soda apinya sampai dingin, kalau nggak dingin nanti prosesnya agak gagah. Menggumpal, begitu ya. Nah pemirsa setelah tercampur rata baru nextnya adalah kita menulangkan apa nih Mbak Novita? Kan sudah itu jodoh dingin ya, udah dingin nih tunggu sampai dingin, nah kita masukkan minyak jelantahnya. Minyak jelantahnya yang harus kita masukan. Ini sih sebenarnya kalau misal mau dipakai buat sabun mandi, minyak jelantah ini bisa diganti jadi misal olive oil atau coconut oil gitu, jadi nggak pakai minyak jelantah sih. Oh iya bahaya juga ke kulit ya bu. Iya kan tuh mau disampaikan jadi ini jangan dipakai buat mandi. Baik. Terima kasih tangan masih oke. Nah apalagi di tengah wabah gitu ya, kita juga harus sering cuci tangan, membersihkan tangan dari bakteri kuman, ini bisa ya. Nah ini diaduk lagi. Nah ini kita aduk ya, ini pasti ibu juga punya nih di rumah. Ini sekitar 20 sampai 30 menit, jadi sabar ya ibu, sampai pengiral bu. Ini udah kita aduk ya selama 30 menit nih hasilnya jadi kayak gini nih. Nah ini sampai apa tadi? Karena melais, mengental, mengental. Nah setelah 30 menit pemirsa, nah ini dia hasilnya. Nah ini udah mengembang, ya mengental ya. Sudah mengental. Nah itu udah mulai mengental. Setelah ini kita bisa tambahkan essential oil yang tadi udah di awal kita udah mention ya. Ini kita bisa tambahkan essential oil, nggak usah banyak-banyak sih. Dikit aja. Aduk secara rata, setelah itu langsung dituang. Langsung bisa dituang ke cetakannya. Nah pemirsa, setelah dituangkan ke dalam cetakan, nanti ini akan ditunggu selama 2 jam begitu Mbak Novita. Mbak Novita, 2-3 jam ya, sampai mengeras. Nah pemirsa, hasilnya akan seperti ini. Bentuknya yang sudah jadi, sudah mengeras. Ini beneran seperti sabun. Emang sabun ya. Karena saya masih amaze gitu kan ya. Ini tadi adalah minyak jelanta. Minyak jelanta ya, hasil goreng-goreng entah apa ya. Nah pemirsa ini lucu banget karena dikasih cetakan yang unik-unik juga bisa ya. Gampang banget ya, cara buat sabun limbah minyaknya ini ya Mbak Novita ya. Nah Mbak Novita, apa sih pesan buat pemirsa di rumah nih perempuan kita untuk menghadapi sampah dan lingkungan? Ada pesan-pesan spesial nggak? Pesannya sih buat yang masyarakat atau buat perempuan khususnya ya. Kita ayo, karena kan istilahnya bumi ini tuh kayak ibu bumi ya. Ibu pertiu gitu. Ibu itu siapa sih? Perempuan kan biasanya. Ayolah kita sebagai perempuan tuh juga bergerak untuk menjaga bumi kita gitu. Memperhatikan lingkungan kita gitu. Karena bagaimana juga perempuan tuh biasanya yang peduli gitu. Di rumah tuh siapa sih yang ngurus rumah? Kita berbuat sesuatu lah gitu. Dimulai tapi dari rumah, dari diri sendiri. Dan kita tularkan ke masyarakat sekitar juga. Dari hal terkecil. Dari hal terkecil. Dari hal yang paling sederhana juga gitu. Kayak gini kan sederhana banget. Sederhana banget. Ini nanti langsung bisa saya praktekin juga di rumah nih Mbak. Iya, bener Mbak. Baik. Terima kasih Mbak Novita. Sudah mau sharing ilmu, sharing pengalamannya juga. Supaya bisa menularkan ke perempuan kita di rumah ya Mbak Novita ya. Nah pemirsa, dengan membuang sampah pada tempatnya, maka Anda sudah mencintai jutaan manusia. Apalagi bisa memanfaatkannya menjadi berkah. Sudah pasti banyak nyawa yang terselamatkan. Mari mulai bijak terhadap sampah dan lingkungan, mulai dari sekarang. Dan saksikan terus pemirsa, perempuan kita esok hari di jam yang sama. Saya Indah Warsetio dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax